Intro Senang sekali kita bisa berkumpul bersama-sama untuk beribadah pagi hari ini. Kemarin hari Kamis ada GMS Road Tour pertama kali diadakan di kota kita, Jogjakarta GMS, Jogjakarta suatu privilege buat kita karena kota yang dipilih pertama kali adalah Jogjakarta. Bisa berikan tangan peta Allah kita yang luar biasa. Saya cukup deg-degan Bapak Ibu Saudara karena kapasitas main hall kita ini hanya kapasitasnya cuma hanya 600an, 500-600. Tapi bisa diisi sampai dengan 800 something di ruangan ini. Saya sampai deg-degan sebelum mulai itu saya sudah deg-degan gimana bisa gak ya 800 sekian ini bisa gak. Terus saya gimana itu pun banyak orang-orang yang gak bisa datang. Gak bisa masuk karena sudah kehabisan tiket gitu ya. Jadi senang sekali banyak bahkan orang-orang yang sudah punya anak gitu ya. Orang tua duduknya bukan duduk di belakang tetapi di festival di depan. Seperti masih spiritnya itu menyala-nyala seperti army omgat. Usia bisa bertambah tapi cinta akan Tuhan gak boleh berubah. Katakan amin. Saya bangga dan saya senang sekali. Dan teruslah kita bangun kebudayaan kita untuk kita cinta Tuhan. Untuk kita bisa menyembah Tuhan dari sekena hati kita. Kita bisa mengekspresikan luapan kasih kita kepada Tuhan. Terus saya dukung dan saya dorong setiap jemaat. Untuk kita ini terus bisa ngalami perkara-perkara bersama dengan Tuhan di dalam kasih kita kepadanya. Amin. Mari kita buka bersama-sama hari ini. Saya akan sempatkan kepada Tuhan di 2 Korintus 10. Ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima. Mari kita buka bersama-sama. Kita akan baca tiga ayat ini. Bersama-sama. Yang sudah siap katakan amin. Oke belum semuanya. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai dengan yang kelima. Yang sudah dapat bisa katakan amin. Ada siap? Satu, dua, tiga. Memang kami hidup, masih hidup di dunia ini. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam berjuangan bukanlah senjata duniawi. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Yang sanggup untuk meruntukkan benteng-benteng. Kami mematakan setiap siasat orang. Dan merupukan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukannya kepada Kristus. Paulus berkata kepada jemaah di Korintus. Pada waktu itu adalah demikian. Paulus sedang mengingatkan kepada jemaah di Korintus adalah demikian. Kita ini masih hidup di dalam dunia. So, tahukah di dalam dunia ini bahwa kita ini hidup penuh dengan perjuangan. Di dalam hidup ini tidak ada yang kita bisa raih dengan gampang gitu. Tidak ada. Semuanya butuh perjuangan. Semuanya butuh persiapan. Berkat yang kita terima tanpa persiapan maka akan hilang dan sia-sia. Segala sesuatu di dalam hidup ini memang penuh perjuangan. Di dalam dunia ini kan demikian. Karena apa? Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Makanya Tuhan berkata bahwa kalau yang pria akan dengan berpelu akan dapat makanan. Dan kalau wanita akan melahirkan dengan kesakitan. Semuanya ada perjuangan. Karena kita ini ada di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Jadi kita gak bisa hari ini punya mentalitas jadi orang yang gampangan. Jadi Kristen gampangan. Berdoa dikabulkan Tuhan. Senang gak dikabulkan. Marah. Firman rasanya gak serak. Ya sudah gak mau denger. Tapi pas yang wah ini pas nih firmannya bagus. Saya mau denger. Firman mau bagus tidak bagus. Anda harus dengarkan. Karena firman ini menjadi fondasi iman kita. Kita tidak bisa ngomong. Ah pembicara yang ini kurang nih. Pembicara yang itu baik nih. Ya gak bisa. Siapapun yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya pasti dengarkan. Sekalipun di connect group pun. Kalau saya kunjungan ke dalam connect group. Saya akan dengerkan siapapun yang menyampaikan. Karena firman itu berkuasa. Firman itu berkuasa. Dan firman itu yang membuat kita hidup kita jadi berubah. Mengubahkan kita. Jangan pernah anggap enteng firman Tuhan. Kita gak boleh anggap enteng firman Tuhan. Kita tahu bahwa firman ini benar-benar yang akan mengubahkan kehidupannya. Dan Paulus berkata. Aku, kita ini memang masih hidup di dalam dunia. Dan kami gak berjuang secara dunia. Waktu saya merenungkan Bapak Ibu Saudara. Ada hal-hal yang kita perlu sadari di dalam dunia ini. Kita perlu perjuangan. Lahir aja butuh perjuangan gitu ya. Kita menerobos gitu ya. Keluar. Yang sesar juga sama sekalipun ada dibantu. Mau belajar jalan. Aja butuh perjuangan. Sekolah butuh perjuangan. Belajar semuanya. Nanti menikah kehidupan punya semuanya. Ada perjuangan. Tapi Paulus mengingatkan kepada kita. Sekalipun kita berjuang. Perjuangan kita gak boleh secara duniawi. Perjuangan secara duniawi kita gak boleh berjuang secara duniawi. Karena kita ini adalah anggota kerajaan Allah katakan yes. Kita tidak boleh berjuang secara duniawi. Jangan sampai kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita harus berjuang bukan secara duniawi atau jasmani. Tapi kita harus berjuang secara rohani. Di sini Paulus mengingatkan bahwa senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Nah senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Itu adalah ini. Penyerahan kepada kebenaran itu adalah akan menjadi senjata kita. Pemberitaan injil, iman kita, kasih kita, pengharapan kita, keselamatan kita, firman Tuhan, doa. Itu adalah senjata yang diperlengkapi dengan kuasa. Hidup benar, penyerahan diri kita kepada kebenaran. Pemberitaan injil, iman, kasih, pengharapan keselamatan, firman Tuhan, doa yang tidak terputus. Itu semuanya adalah senjata Allah. Di Ephesus pasal yang ke-6, ayatnya ke-11 sampai ke-19 Anda boleh catat saja. Tapi itulah adalah senjata yang diurapi. Adalah senjata yang disertai dengan, diperlengkapi dengan kuasa. Kita tidak boleh menganggap enteng senjata ini. Dan seringkali orang mengabekkan itu sehingga di dalam kehidupannya kita lupa di dalam perjuangan kita. Kita lupa berjuang kita hanya mengandalkan kekuatan kita. Secara jasmani, secara duniawi kita berjalan di sana. Tapi kita lupa memakai senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Kalau kita lupa dan kita gagal, tahukah Bapak Ibu Saudara? Itu yang membuat kita akhirnya terjebak di dalam tekanan. Dan kita menjadi salah mengerti di dalam tekanan. Seolah hidup ini terpresur terus, ada tekanan terus. Dan kita ini gak pernah bisa menang di situ. Makanya judul khutbah saya adalah menang terhadap tekanan. Dan semua tekanan itu sebetulnya membuat kita hari ini yang ayat yang kelima. Kita lihat 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Kami mematakan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keakuan manusia untuk menentang. Menentang apa yang ditentang? Ya ditentang apa? Pengenalan akan Allah. Yang ditentang itu adalah pengenalan akan Allah. Di dalam kehidupan ini, satu yang coba Iblis ambil adalah apa? Pengenalan akan Allah. Di saat pengenalan akan Allah itu diambil dari kehidupan kita, maka kepercayaan kita sama Tuhan akan runtuh. Kalau gak kenal, kita gak bisa percaya sama orang. Masa kan kita mau jalan ke toilet, misalnya kita mau ke kamar kecil gitu, kita mau ke toilet, ada orang yang kita gak kenal, kita titipin. Eh, tolong handphone saya, dompet saya, tolong pegangin dulu ya. Kira-kira Anda mau gitu gak? Anda bisa percaya sama orang yang Anda gak kenal gak? Titip dulu ya dompetku sama handphone ku ya, ini ya. Tolong pegangin dulu ya. Tidak mungkin kita akan ngomong demikian kalau kita gak kenal. Kecuali kalau kita kenal, kita percaya sama orangnya. Saya tetip dompet sama handphone ya. Pegangin dulu ya, saya ke kamar mandi sebentar, mau cuci tangan. Misalnya. Tenang. Karena ada pengenalan, ada kepercayaan. Kenapa orang gagal kenal Tuhan? Kenapa orang gagal kenal Tuhan? Karena dia tidak mau membangun hubungan dengan Tuhan. Ketika orang gak mau membangun hubungan dengan Tuhan. Gak kenal Tuhan, makanya gak percaya sama Tuhan. Kalau kita datang ke gereja, kita cuma hanya datang beribadah. Bukan ke gereja lah ya. Kalau kita mau datang beribadah, kita ini gak mau punya, gak punya kerinduan untuk mengenal Allah. Maka kita ya, ya cuma hanya bisa oke lah khutbahnya. Hanya bisa menilai oke lah khutbahnya. Oke lah musiknya. Oke lah ininya, ini semuanya. Justru, tata layanannya yang dikomentari. Bukan pengenalan akan alanya yang didapat. Fokus kita hanya kepada liturgis. Kita tidak boleh terjebak disini Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita ini gagal mengenal Tuhan, habislah kita. Tekanan datang, masalah datang, bertubi-tubi kadangkala. Membuat kita akhirnya salah ngerti sama Tuhan. Tuhan aku sudah berdoa, kenapa Tuhan gak jawab? Tuhan aku sudah begini, sudah lakukan ini, sudah lakukan ini, sudah pelayanan, sudah begini. Sudah total-totalan sama Tuhan. Tapi kenapa kok hari aku masih ngalami masalah? Sehingga gugurlah imannya. Karena apa? Yang Iblis coba kejar adalah kita gak kenal Tuhan. Supaya kita gak percaya dan iman kita runtuh. Jikalau kita gagal berjuang di dalam kehidupan ini dan kita salah berjuang dengan kekuatan duniawi, dengan perjuangan duniawi, kita akan runtuh lama-lama kita merasa kita masih ke gereja, kita masih bisa dengar firman, tetapi iman kita mulai geser. Sudah lagi gak, gak lagi punya pengenalan akan Tuhan. Kita sudah mulai salah megeser. Dan semua itu, gimana kita berjuang, bukan hanya secara, bukan berjuang secara duniawi, adalah dengan caranya adalah ini. Paulus berkata, kami menawan segala pikiran. Katakan segala pikiran. Jadi semua pikiran, Paulus katakan, aku tawan semua pikiran. Mau pikiran yang baik, mau pikiran yang jelek, mau pikiran segala pikiran yang negatif, positif. Semua tak tawan semuanya. Gitu. Dan tak taklukannya, aku akan tawan pikiranku dan tak taklukkan aku gak mau dikuasai pikiranku. Tapi aku mau menaklukkannya kepada diriku. Begitu. Aku menaklukkan pikiranku dan menawan dan menaklukkan kepadaku. Firmanya gak bilang gitu? Banyak orang menawan pikiran dan menaklukkannya kepada dirinya sendiri, bukan kepada Kristus. Sehingga pemikiran kita ini selalu cuma hanya logika manusia. Di dalam bahasa Inggrisnya, Amplified Bible, saya senang sekali, saya mendapatkan demikian. Tolong bisa ditampilkan. 2 Korintus 3, ayat yang ke-10. Dikatakan demikian. In as much as we review argument and theories and reasoning and every proud and lofty thing. And set it up against the true knowledge of God. Perhatikan ini. Manusia, logika manusia. Pendapat kita, teori-teori berbagai konsep. Semua ada konsep-konsep-konsep-konsep. Terus yang sudah diuji dan itu akan menjadi teori. Ada terbukti gitu. Teori. Ada alasan-alasan. Ada kesombongan di sana. Bahkan ada lofty itu adalah keangkuhan. Bukan kebanggaan, tapi keangkuhan hidup gitu ya. Semuanya itu menentang pengenalan akan Tuhan. Kalau orang dunia ini kita menawan dan menaklukkan pikiran kita, kepada diri kita ya ini. Argumen, teori, kesombongan. Terus alasan-alesan gitu ya. Terus keangkuhan, semuanya itu akhirnya menentang pengenalan akan Allah. Jangan sampai kita terjebak dengan demikian. Sehingga kita waktu kita sedang berjuang, kita salah berjuang. Akhirnya kita jauh dari pengenalan akan Tuhan. Yang kita lakukan adalah kegiatan rohani. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kita gak bisa begitu. Makanya kita ini benar-benar sungguh-sungguh harus didasari dengan cinta akan Tuhan dan ingin kenal Tuhan. Katakan amin. Karena apa? Masalah bisa datang bertubi-tubi bahkan gak berhenti-berhenti dan kita terus berjuang. Tapi kalau kita kenal Tuhan, kita akan menjadi orang yang kuat dan bertindak. Daniel 11 ayat 32 dikatakan orang yang mengenal alanya akan menjadi kuat dan bertindak. Dan kita harus tahu, kita gak boleh salah berjuang. Gimana berjuangnya adalah dengan mengontrol pikiran kita. Bukan menaklukannya kepada diri kita yang akhirnya jadi tadi itu pendapat, teori, semuanya tetapi. Tetapi semuanya goalnya itu adalah tawarlah dan taklukkanlah itu kepada Kristus. Supaya kita bisa kenal Tuhan. Tuhan, orang yang kenal Tuhan hidupnya pasti berubah. Ada amin. Orang yang kenal Tuhan hidupnya pasti akan berubah. Hidupnya tidak akan sama. Anda bisa ke gereja, Anda bisa dengar khutbah, Anda bisa semua lakukan. Tapi kalau tidak ada perubahan di dalam kehidupan kita. Artinya kita hari ini menjadi koreksi buat diri kita. Jangan sampai akhirnya kita ini tidak ada perubahan di dalam diri kita. Makanya gereja ini senantiasa mendengungkan. Ayo join connect group. Ayo bertumbuh. Ayo bertumbuh. Pertumbuhan rohani. Karena orang bertumbuh itu berubah. Pertumbuhan selalu menuntut perubahan katakan amin. Kita gak bisa ada di level yang sama terus. Kita harus bertumbuh. Dan kalau kita ini akhirnya di dalam segala situasi. Kita akhirnya kita gak kenal Tuhan. Hati-hati. Padahal Tuhan itu memakai segala situasi. Mau yang baik, yang apa. Semua Tuhan pake semua situasi. Untuk menunjukkan pribadinya. Mengenalkan pribadinya kepada diri kita. Tuhan bisa pake situasi. Jangan berkata bahwa. Ah Tuhan aku kan. Aku belum siap cari Tuhan. Aku belum siap untuk kenal Tuhan. Aku belum siap untuk berubah. Justru di saat kita tidak siap. Tuhan itu menunjukkan dirinya. Saat Abraham tidak siap. Dia punya anak di usia tua. Tuhan menunjukkan. Dia berkata. Hey Abraham keluarlah dari tendamu. Lihat ke atas. Abraham gak siap. Kamu akan disebut bapak banyak bangsa. Anak aja gak punya. Beda. Tidak bisa dengan teori-teori. Tidak bisa dengan pendapat atau alasan-alasan. Sarah sudah mati haid gak bisa. Sudah tua gak bisa punya anak. Ya apa? Seorang pelarian gitu ya. Musrah seorang pelarian. Justru jadi seorang pembebas. Gak bisa dimasuk di akal. Musrah seorang pelarian. Dia bunuh orang Mesir. Dia takut ketahuan. Dia lari. Waktu di dalam pelariannya. Musrah ketemu dengan Tuhan. Dipanggil sama Tuhan. Dan berkata demikian. Tuhan berkata. Kamu akan jadi pembebas. Kau bisa. Orang yang pelarian jadi pembebas. Orang yang tahanan menjadi orang yang menjadi penguasa. Kok bisa? Di saat waktu yang tidak terduga. Tuhan kadang-kadang muncul dalam hidup kita. Menunjukkan pada kita dan mengenalkan dirinya. Tara. Ini aku. Di saat kita gak ngarep. Tuhan ada di sana. Seringkali kita gak menduga. Karena Tuhan itu bekerja. Sesuai dengan waktunya. Bukan waktu kita. Katakan amin. Dan seringkali Tuhan itu bekerjanya. Bahkan di situasi-situasi yang sulit. Jika kita gagal. Apalagi di dalam tekanan-tekanan. Biasanya Tuhan memunculkan dirinya. Di saat-saat seperti itu. Di tengah-tengah kesulitan. Tuhan muncul. Apakah harus dengan kesulitan Tuhan munculkan? Gak selalu. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan kesulitan. Supaya kita bisa mendekat kepadanya. Cari Tuhan lagi. Sehingga Tuhan bisa menyatakan dirinya. It's me. Kalau kita salah gagal berjuang. Kita berjuang dengan kekuatan kita sendiri. Dengan cara duniawi. Kita gak akan kenal Tuhan. Makanya firman ini saya sampaikan kepada Anda. Menanglah di bawah tekanan. Tekanan tidak akan menghancurkan kita. Justru tekanan itu membentuk kita. Masalah itu bukan mau menghempaskan kita dari rencana Tuhan. Tapi masalah itu justru mendekatkan kita kepada pribadinya. Kita tidak boleh menjadi orang yang. Teorinya gak gitu. Pendapatku gak begitu. Kebenarannya begini. Kebenaran kita pun bisa berubah. Hanya kebenaran Tuhan yang gak berubah. Katakan yes. Kita tahu hari ini kebenaran ini. Nanti ke depan bisa berubah lagi kok. Rasanya yang kemarin keliru ya. Sekarang ini. Saya kok rasa kebenaran itu kok keliru ya. Saya ralad deh. Sekarang gak ada lagi disitu. Kadang-kadang kebenaran manusia bisa berubah-ubah. Tapi kebenaran Tuhan gak pernah berubah. Makanya dari itu intinya fokusnya dalam pengenalan akan Allah. Tuhan pakai masalah untuk membuat mengenalkan pribadinya. Waktu saya merenungkan ini saya teringat dengan kisahnya Gideon. Mari kita buka bersama-sama bagaimana Gideon itu tetap bisa mengenal Tuhan di dalam tekanan. Hakim-hakim 6 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Sampai dengan yang ke-7. Hakim-hakim pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang median 7 tahun lamanya. Orang yang berjuang secara duniawi atau kedagingan. Itu selalu melahirkan daging itu ujungnya pasti dosa. Pasti dosa. Kita gak boleh berjuang daging karena ujungnya dosa. Dosa itu jahat di mata Tuhan. Nah orang Israel ini zaman hakim-hakim. Muncul terus hakim ini dia baik gak ada hakim mati rusak lagi. Hakim ini terus benar gak ada hakim rusak lagi. Dan semua Israel begitu terus. Nah disini di hakim-hakim 6 ini. Saya melihat bahwa kisah tentang Gideon ini. 7 tahun lamanya bangsa Israel ditekan. Ayat yang kedua. Dan selama itu orang median berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang median itu. Maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan. Dia ini gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur. Datanglah orang median. Orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur. Lalu maju mendatangi mereka. Berkemallah orang-orang itu di daerah mereka. Dan memusnahkan hasil tanah itu. Sampai ke dekat Gaza. Dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Ya ini juga domba. Atau lembu. Atau keledep pun tidak. Sebab orang-orang itu datang. Maju dengan ternaknya dan kemahnya. Dan datangnya itu berbanyak-banyak. Seperti belalang. Bayangkan ini. Tekanan orang Israel itu kayak apa? Seperti belalang. Orang-orangnya dan untak-untaknya. Tidak terhitung banyaknya. Sekalian datang ke negeri itu. Untuk memusnahkannya. Tekanan yang di alami bangsa Israel itu luar biasa. Tidak ada jalan keluar. Dan rasanya bertubi-tubi. Tidak bisa dilawan ini. Semua masalahnya tidak mungkin selesai ini. Gimana caranya? Terus dikatakan demikian. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan. Karena orang Midian itu. Tuhan mendengarkannya. Tapi di ayat yang kedapat saya akan bahas lagi. Tapi perhatikan disini Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita. Seperti bangsa Israel. Dan pada waktu itu. Seperti zaman Gideon pada waktu itu. Semua tujuh tahun. Bisa banyaknya tujuh tahun ngalami seperti itu. Tekanannya kayak apa? Beratnya kayak apa bangsa Israel? Kok bisa ya? Di dalam tekanan. Tuhan itu membentuk bangsa Israel. Bahkan. Kita tahu kisahnya. 300 pengalaman Gideon bisa mengalahkan orang Midian. Saya merenungkan ini Bapak Ibu Saudara. Saya melihat bahwa. Ternyata Tuhan itu kadangkala memakai masalah dan tekanan untuk memurnikan kita. Kita gak boleh salah paham sama Tuhan. Tuhan pake masalah. Tuhan pake persoalan. Tuhan pake pergumulan. Untuk memurnikan diri kita. Sehingga kita jadi semakin murni. Semakin serupa dengan Tuhan. Semakin kenal Tuhan. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7 dikatakan demikian. Bergembira akan hal itu. Sekalipun sekarang ini. Kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ya untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas. Yang fana. Jadi lebih tinggi daripada emas. Ujian itu dalam kehidupan kita. Pencobaan kita itu. Supaya memurnikan iman kita bukan seperti emas. Tapi jauh lebih tinggi daripada emas. Gitu ya. Yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api. Beda gitu ya. Kita gak diuji dengan itu. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan. Pada hari Kristus menyatakan dirinya. Tuhan bisa pake semua masalah pencobaan. Sebenarnya untuk memurnikan kita. Makanya kita gak boleh salah berjuang. Gimana kita bisa menang terhadap tekanan. Yang pertama. Ingat ini. Jangan merasa ditinggal oleh Tuhan. Jangan merasa ditinggal oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika bangsa Israel itu berseru sama Tuhan. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Dia berseru sama Tuhan. Tujuh tahun Tuhan tiba-tiba di pasang jawab. Kepada bangsa Israel. Dan Tuhan jelas sekali. Bukan Tuhan yang meninggalkan bangsa Israel. Tapi sebetulnya bangsa Israel yang meninggalkan Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama. Di hakim-hakim. Pasal yang ke-6. Dikatakan demikian. Hakim-hakim pasal yang ke-6. Ayat yang ke-8. Ketika orang. Ayat yang ke-7 dulu. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan. Karena orang Midian itu. Ayat yang ke-8. Maka Tuhan mengutus orang Nabi kepada orang Israel. Dan yang berkata kepada mereka. Beginilah firman Tuhan. Allah Israel. Akulah yang menuntut kamu keluar dari Mesir. Dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir. Dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu. Dari negeri mereka yang kuberikan kepadamu. Tuhan itu sudah menghalau semuanya. Bahkan gak mungkin ada bahaya keleparan. Tapi karena bangsa Israel meninggalkan Tuhan. Akhirnya Tuhan mengizinkan hal itu. Ayat yang ke-10. Dan aku telah berfirman kepadamu. Akulah Tuhan alamu. Maka janganlah kamu menyebah olah orang Amori. Yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Ternyata yang meninggalkan Tuhan. Bukanlah Tuhan meninggalkan kita. Tapi kita lah yang meninggalkan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang Immanuel. Allah yang menyertai kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Kita yang sering lupa berdoa. Tuhan nungguin kita. Seringkali Tuhan ngomong sesuatu sama kita. Kita gak dengarkan Tuhan. Ayo ada waktu untuk doa. Tapi kita masih scroll aja. Scroll aja handphone. Masih nonton aja dramanya. Seringkali kita. Tuhan yang menanti kita. Makanya Tuhan berkata. Mendekatlah kepadaku. Maka aku akan mendekat kepadamu. Bukan berarti. Kita dekat. Terus Tuhan baru dekat sama kita. Tuhan sudah ada di sana. Kitanya yang menjauh. Orang yang merasa ditinggal Tuhan. Hatinya atau pikirannya. Gak tenang. Gak damai sejahtera. Selalu ada tuduhan-tuduhan dalam pikirannya. Tuduhan-tuduhan dalam pikirannya. Sekalipun Tuhan berhadapan langsung. Masih ada tuduhan-tuduhan dalam pikirannya. Mari kita lihat. Ini seperti ayat yang ke-13. Gideon berkata demikian. Nabinya sudah ngomong. Aku yang melepaskan. Tapi kamu menyembah orang Amori. Blah-blah. Tuhan ngomong sendiri sama Gideon. Berhadapan muka. Tetapi. Gideon ayat 13 berkata apa? Jab Gideon kepadanya. Ah Tuhanku. Jika Tuhan menyertai kami. Mengapa semuanya ini menimpa kami. Dimanakah segala perbuatan-perbuatannya. Yang ajaib. Yang diceritakan oleh nenek moyang kami. Kepada kami. Ketika mereka berkata. Bukankah Tuhan telah menonton kita keluar dari Mesir. Tetapi sekarang Tuhan membuang kami. Dan menyerahkan kami ke dalam tangan orang. Orang Midian. Tuhan kan yang tentu. Gideon berkata Tuhan itu sudah tinggalin kami. Tuhan sudah menyerahkan kami. Seolah-olah bangsa Israel yang meninggalkan Tuhan. Kok tiba-tiba bangsa Israel menuduh Tuhan telah menyerahkan kami. Bukankah seharusnya Tuhan ngomong. Engkau yang sudah menyembah kepada Allah orang Amori. Seringkali. Orang itu berteologi atau berteori. Untuk membenarkan diri sendiri. Ah ini begini membenarkan diri sendiri. Padahal pikirannya adalah jauh dari persekutuan dengan Allah. Merasa benar sendiri. Merasa hebat sendiri. Hati-hatilah di sana. Kita gak akan nalami pertumbuhan. Dan kita gak akan pernah kenal Tuhan. Sama renungan ini. Kalau orang merasa ditinggal Tuhan. Gak punya hubungan dengan Tuhan. Orangnya gak akan damai sejahtera. Pengkotbah berkata. Rebahan pun. Mau rebahan. Pengkotbah tiga. Mau rebahan, mau tidur pun. Hatinya gak tenang. Bukan hartanya Salomo yang melimpah pengkotbah. Membentang Salomo. Bukan kalau hikmat Salomo yang hebat. Tapi orang kalau hilang persentuannya dengan Tuhan. Semuanya sia-sia. Rasanya habis sudah. Kayak bangsa Israel. Orang yang bangsa yang dipilih Tuhan. Dikasihi Tuhan. Lepas hubungannya dengan Tuhan. Tiba-tiba langsung. Tinggal dalam ketakutan. Jaga hubungan kita dengan Tuhan Bapak Ibu. Itu penting. Karena situasi bisa berubah. Masalah bisa datang pergi. Pergumulan pasti ada. Tapi kalau kita kenal siapa Tuhan kita. Kita akan tetap tenang. Murid-murid ketika di kapal. Ada badai. Murid-murid bingung. Guru bangun. Guru bangun. Guru bangun. Guru bangun. Itu sudah ada Tuhan di situ. Gak mungkin tenggelam. Karena Tuhan datang untuk mati. Di atas kayu salib. Murid-murid tahu. Tapi murid-murid bingung. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Dia ngomong. Hai kamu orang yang kurang percaya. Maka dihadikilah. Bada yangin itu. Maka redalah. Kata firman Tuhan. Bukan ada Tuhan saja. Kadang-kadang kita bingung. Abagi orang yang tidak punya hubungan dengan Tuhan. Mengerti maksud saya. Aduh gimana nih. Gimana nih. Miliklah hubungan dengan Tuhan. Ini penting. Dan Tuhan tidak pernah. Terlambat untuk. Menjawab kita. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menjawab kita. Dia pasti akan menjawab kita. Dan menolong kita. Kita harus bisa mengerti ini. Yang kedua. Gimana kita bisa menang di atas. Menang terhadap tekanan. Yang satu adalah. Ingat ini. Sadar. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Yang kedua adalah ini. Tuhan adalah Allah yang personal. Bukan hanya bersama-sama. Ah kamu tidak tahu masalah yang aku hadapi sih. Masalah yang aku hadapi jauh lebih besar. Daripada yang kamu pikirin. Kamu cuma dengar. Kayak gini-gini. Banyak semuanya. Ingat Tuhan itu personal. Tuhan itu personal. Tuhan perhatikan. Kenapa Tuhan pilih Gideon. Bukan Gide-Gide yang lain. Atau Tuhan pilih yang lain. Tuhan pilih Gideon. Kenapa coba? Orang yang paling muda. Suku yang paling kecil. Dia adalah Allah yang personal. Dia itu sudah ngomong sama umatnya. Orang mungkin tidak lihat kamu. Tidak anggap kamu. Tapi tahukah bahwa aku ini adalah Allah yang personal. Kamu tidak perlu dapat pujian dari manusia. Kamu tidak perlu ini. Tuhan tidak perlu itu. Semuanya ini Gideon. Orang paling muda. Kalau Anda baca ceritanya. Ketika bangsa Median itu menyerang bangsa Israel. Bangsa Israel ketakutan di gua-gua, di kubu-kubu. Gideon bangkit. Ini orang yang paling muda. Yang paling diremehkan. Di bangsanya. Tiup sangat kalah. Langsung semuanya kumpul. Nah tali kumpul semuanya. Keluar dan semuanya bergabung sama Gideon. Sehingga 32 ribu orang menggabungkan diri kepadanya. Orang yang tidak dianggap. Orang yang rasanya pinggiran siapapun. Mungkin ada orang yang tahu Gideon sedang mengirik gandum di tempat pemerasan agur. Mungkin tidak dilihat orang. Tapi justru Tuhan ada di sana. Dan berkata aku ini adalah Allah yang personal. Bukan cuma Allah yang rame-rame. Aku ini adalah Allah yang personal. Bukan Allah yang rame-rame. Kalau kamu menang terhadap tekanan. Ingat ini kekuatanmu bukan saat kamu bareng-bareng. Tapi kekuatanmu di saat kamu sendiri sama Tuhan. Di dalam tinggal tenang. Dan percaya. Di sana terletak kekuatan. Bukan di saat rame-rame kita di sini. Begitu pulang. Langsung merasa sendiri dan berkata. Ya aku sendiri ngadepin masalahku sekarang. Yang lain bisa senang. Bisa lompat-lompat ketika pulang. Yang lain gak tahu aku punya masalah. Aku punya masalah. Dia adalah Allah yang personal. Bukan cuma rame-rame. Dan dia tahu. Bahkan orang gak ada yang perhatikan kita. Kita seperti Gedeon mungkin. Yang masih muda. Dan bahkan suku yang paling kecil. Palah Tuhan ada di sana. Bangkitkan dari orang yang bukan siapa-siapa. Menjadi pribadi yang luar biasa. Bahasa Inggrisnya adalah dari nobody kepada somebody. Tapi dari orang yang bukan siapa-siapa. Jadi pribadi yang luar biasa. Tuhan bisa memakai masalah itu. Untuk memunculkan seorang pahlawan yang hebat. Munculnya ngomong. Hai kau adalah pahlawan yang gak berani. Kalau kita dengar gitu. Ini lagi ngumpet. Lagi ketakutan. Kok tiba-tiba ngomong. Seorang tiba-tiba datang dan berkata. Kok adalah pahlawan yang gak berani. Ah motivator. Ah motivator. Supaya aku jadi lebih berani. Ya bisa-bisa. Kalau Tuhan ngomong sama kita. Hari ini. Kok adalah pahlawan yang gak berani. Tuhan gak akan pernah tinggalkan kita. Dan kau adalah pahlawan yang gak berani. Aku adalah Allah yang personal. Kenalilah identitas kita. Jikalau kita sadar hari tentang siapa kita. Di hadapan Tuhan. Secara personal. Kita gak akan pedulikan yang lain. Jikalau ada suara-suara di dalam pikiran kita. Berkata kamu gak bisa. Kamu gak punya harapan. Kamu gak mungkin menang. Kamu loser. Kamu gak mungkin lah dipakai Tuhan. Gak mungkin. Kamu bukan si A. Kamu bukan si B. Gideon pun bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan pakai. Kalau kita dengarkan suara-suara dalam pikiran kita itu. Semua suara-suara. Dan kita gak taklukannya kepada. Gak tawan dan taklukkan kepada Kristus. Suara-suara itu akan berbicara. Intimidasi-intimidasi. Semua akan memunculkan semua keraguan di dalam diri kita. Dan akhirnya kita terhempas dan berkata. Aduh ya sudahlah memang. Nasib ya nasib. Kata siapa? Orang yang sudah kehilangan Tuhan. Orang yang itu akan berkata. Ya sudahlah. Kayak gini kita jalani aja. Jangan menyerah. Ingat di dalam Tuhan. Suara Tuhan selalu gini. Kamu ini adalah sahabatku. Kamu ini adalah anakku. Kamu adalah orang yang aku cintai. Tuhan berkata. Aku tenun kamu dari kandungan ibumu. Aku tenun kamu dari kandungan ibumu. Tidak ada rencanaku yang akan gagal. Tidak ada rencanaku yang akan gagal dalam hidupmu. Ada masa depan yang penuh dengan harapan di depan. Di sana kita ngerti. Dia adalah Tuhan. Tuhan. Bukan rame-rame begini. Tapi Allah itu berbicara pribadi. Sekalipun dalam keramian begini. Tuhan adalah Allah yang pribadi. Taukah pada waktu itu saya mendengar suara Tuhan pribadi. Dan saya menyarankan hidup saya untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Di tengah-tengah ibadah begini. Ibadahnya mission night. Tiba-tiba disitulah ada altar call saya maju ke depan. Terus saya dengar. Saya dengar. Saya gak bisa buka mata karena saya tahu ada pribadi di depan saya. Yang saya sendiri gak berani buka matanya. Berkata demikian. Arief. Apa kamu mengasihiku? Saya gak bisa jawab. Sungguhan. Saya cuma bisanya nangis gak bisa jawab. Dan suara itu terus terngiang-ngiang. Kamu mengasihiku. Arief. Apa kamu mengasihaku? Saya berkata. Aku mengasihiku Tuhan. Tuhan mau gembalakan domba-dombaku. Persis di Alkitab itu. Sehingga saya. Menyerahkan hidup saya untuk melayani Tuhan. Di dalam korporat demikian. Tuhan bisa berbicara. pribadi. Pribadi. Ada amin. Saya tahu itu. Karena dia adalah Allah yang personal. Dan semua haba-haba Tuhan pada waktu itu. Semuanya gak percaya. Karena saya memang orang yang tidak bisa dipercaya waktu itu. Bahkan waktu deketin ibu gembala anda. Saya dulu orangnya agak nakal. Suka nemplok ke cewek sini. Ngapelin cewek sini. Ngapelin cowok sana. Cowok-cowok. Emang ACDC. Ngapelin cewek sini. Sana tidak. Jadi saya terkenal dulu. Playboy. Ketika deketin. Ibu gembala anda. Gak ada yang percaya. Sungguhan. Kasian Lina. Nanti Lina sudah orang tuanya di Amerika. Nanti di Bani Bapak putus cinta. Dan semuanya. Semua gak terima. Jangan sama bule. Jangan sama bule. Saya ingat sekali. Waktu saya menyiapkan. Tiba-tiba ada kisah-kisah yang saya. Memori saya muncul lagi. Terus. Orang bilang. Kok bisa orang kayak gini. Bahkan kalau ke Surabaya. Saya kalau ketemu. Beberapa orang itu masih bilang. Kok bisa ya kue pak? Bisa ya. Bisa ya kue. Ketemu loh saya. Beberapa tahun. Tahun kemarin masih bilang. Kok bisa ya kue pak? Saya gak tahu. Mungkin saya seperti kidernya gak dianggap. Yang ngirik gandum di tempat pemerasan anggur. Yang orang berkata. Orangnya gak genep. Masa ngirik-ngirik gandum di tempat pemerasan anggur. Mana anginnya. Biar sekamnya keluar. I don't care. Yang saya tahu dia adalah Allah yang personal. Yang ngomong sama saya. Yang dia panggil hidup saya. Taukah dia adalah Allah yang personal. Yang bisa berbicara dalam kehidupan kita. Ada amin. Orang lain tidak bisa ngerti masalah kita. Tapi waktu kita ngerti. Tuhan berbicara sama kita. Kekuatan itu ada. Kita bisa menghadapi tekanan itu bersama dengan Tuhan. Yang ketiga. Tuhan bukan hanya memulai. Tapi Tuhan akan menyelesaikan sampai akhir. Tuhan akan menyelesaikannya. Yang saya menarik dari kisah Gideon ini. Ayat yang ke... Ayat yang ke... 14 sampai dengan 16. Tuhan ngomong sama Gideon. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman. Pergilah dengan kekuatanmu. Dan selamatkanlah orang Israel. Dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ayat yang 16. Berfirmalah Tuhan kepadanya. Tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Yang menarik adalah Tuhan tidak langsung ngomong sama Gideon. Bahwa kamu akan mengalahkan orang Midian. Dan memukulnya sampai habis. Tapi Tuhan itu berbicara selalu step by step. Sekalipun terlihat setengah-setengah di dalam kehidupan kita. Tuhan ngomongnya adalah demikian. Dengan kekuatanmu selamatkan orang Israel. Cuma menyelamatkan doang. Dari tangan orang Midian. Step by step. Kamu selakukan ini. Kamu akan selamatkan orang Israel dulu ya. Di ayat yang 16. Ketika Gideon bingung. Ketika Gideon bingung. Tuhan ngomong lagi. Akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Tidak setengah-setengah Tuhan selesaikan sampai akhir. Tapi memang. Tuhan ngomong itu firman satu dulu. Untuk membangun iman kita. Kemudian berikutnya. 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 Tuhan bukan Allah yang setengah-setengah. Diselesai. Yang ini belum selesai. Oh berarti Tuhan baru menyelesaikan yang ini. Yang ini belum. Ya nanti Tuhan akan selesaikan sendiri. Kadangkala itu pikiran manusia. Pendapat kita sendiri. Kalau Tuhan sudah memulai. Tuhan akan menyelesaikannya sampai selesai. Filipi ayat. Filipi satu ayat yang ke enam. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Yaitu ia memulai. Yang memulai pekerjaan yang baik diantara kamu. Akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Pada hari Kristus Yesus. Dia adalah Allah. Yang menyelesaikan sampai akhir. Dia adalah Allah yang Elohim berkuasa. Dia ini creator. Penciptakan itu gak tanggung. Setengah ini selesai. Tapi step by step. Tapi akan selesai. Selesai. Gak mungkin penciptaan itu pun juga kayak pencerdian. Sampai selesai. Gak nanggung. Ada prosesnya lagi. Enggak. Semuanya selesai. Jadi jangan pernah berkata demikian. Aduh ya Tuhan. Yalah. Cuma ini aja. Enggak. Tuhan akan selesaikan sampai akhir. Jangan pernah berkata. Ya baru segini. No. Pastikan. Tuhan akan selesaikan buat hidupmu. Jangan pernah berpikir. Tuhan cuma separuh. Dan mungkin. Mungkin kita berkata demikian. Dengan kekuatanmu hai. Gideon pergilah selamatkan masih Israel. Ada orang yang berpikir demikian. Kita kerjakan part 1 sampai yang kelima. Berikutnya Tuhan akan selesaikan part 6 sampai yang ke sepuluhnya. Padahal gak 1 sampai 5 Tuhan pun menyertai kita. 6 sampai 10 Tuhan pun akan menyertai kita. Bukan yang ini bagianmu ya. Hai manusia. Ini bagianku. Do your best and God will do the rest. Seolah-olah 1 to 5 kita 6 to 10 Tuhan. Gak gitu. Dengan kekuatanmu itu adalah Tuhan. Dengan kekuatan kita bersama dengan Tuhan. Dari 1 sampai 10. Banyak orang akhirnya hanya berkata selesai di setengah. Dan mana Tuhan. Do the rest. Mana Tuhan. Gak bisa. Palah pemikiran-pemikirannya. Ingat tawan pikirannya. Taklukan kepada Kristus. Bukan kepada pendapat kita. Bukan karena kita pengertian. Kita logika kita semuanya. Bukan disitu. Tapi taklukan itu kepada Kristus. Seringkali orang menjadi kecewa dan hilang kekuatannya. Karena apa? Meragukan Tuhan. God will do the rest. Yang mana Tuhan. Dengan kekuatanmu artinya ya selamuanya. Ada amin. Dan ada Tuhan disitu. Tuhan tidak pernah setengah-setengah. Yang keempat. Adalah selesaikan PR-Mu. Di dalam tekanan. Di dalam masalah. Seringkali Tuhan mengingatkan PR-nya. Apa PR-Mu? Tuhan bukan untuk menghukummu. Tetapi Tuhan mau mengingatkanmu. Supaya kamu bertobat. Dan kembali kepadanya. Makanya PR yang dikerjakan Gedeon. Sekalipun firman Tuhan. Kamu akan mengalahkan Midian. Menyelamatkan bangsa Israel. Menyelamatkan Midian. Sampai akhir. PR pertamanya adalah. Runtukan mezbah di keluarga-Mu. Bukan langsung berperang sama Midian. Banyak orang pengen lihat mujizatnya. Hanya mujizat. Tapi PR-nya gak pernah dilakukan. Yang Gedeon hadapi. Hari itu adalah dia kerjakan PR-nya. Apa PR-nya? Ini keluarga-Mu. Kamu harus bawa kembali. Bukan nyembah kepada Allah orang Amori. Tetapi kamu harus bawa kembali kepada Tuhan. Maka dari itu. Itu ada lembu. Yang hanya keluarga-Mu itu. Kenapa bisa ketahuan Gedeon yang merentukan. Mesbah Baal itu. Karena ngerti. Ini domba-domba. Ini lembunya si. Keluarganya Gedeon ini. Ini lembunya si Gedeon. Makanya ketahuan. Itu Gedeon serahkanlah. Kalau kita baca di Gedeon. Di Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Di Hakim-Hakim pasal yang ke-7. 6 atau 7 ya. 6 atau 7 lah. Dikatakan demikian. Serahkanlah anak-Mu. Kalau itu memang Baal. Suruhlah dia bela dirinya sendiri. Papanya ngomong demikian. Orang yang mengerjakan PR-nya. Orang yang mengerjakan PR-nya. Orang itu pasti akan disertai di perkara yang selanjutnya. Banyak orang tidak mau menyelesaikan PR-nya. Tapi maunya kemuliaannya. Banyak orang maunya glorinya. Gak mau bertobatnya. Mau dipakai Tuhan. Gak ada jalan pintas. Apa ada sesuatu yang kita hari simpan? Apa ada dosa yang hari ini kita sembunyikan? Apa ada sesuatu kesalahan yang kita gak mau akui? Kerjakan PR-mu dulu. Dan kembali sama Tuhan. Orang yang mengerjakan PR-nya akan membawa perubahan. Yowas, ayah Gedeon pun sadar. Dia sadar. Anakku begini. Dari orang yang termuda, dari suku yang paling kecil. Bikin perubahan yang demikian. Waktu saya merundukkan gini. Iya ya. Saya merundukkan gini. Kita harus kerjakan PR kita. Kadang-kadang di dalam tekanan masalah datang. Tuhan ingatkan. Bukan untuk menyelesaikan masalahnya. Tapi ada PR yang harus kamu kerja. Selesaikan dulu. Lihat nanti masalah ini akan selesai. Kerjakan PR-mu. Ada amin Bapak, Ibu, Saudara. Yang terakhir, yang kelima. Kalahkan keraguan dalam hidupmu. Di dalam tekanan. Kalahkanlah keraguan. Kalahkanlah keraguan. Keraguannya Gedeon dari mempersembahkan. Persembahan. Sudah gitu. Bulunya basah kering. Diwala-wala. Sudah. Tapi Tuhan itu Allah yang sabar. Dia akan menolong kita untuk mengalahkan keraguan kita. Tidak langsung hilang seketika. Tapi ada beberapa. Dan Tuhan adalah Allah yang sabar. Hilangkanlah itu. Sudah gitu semuanya maju. Tatarat perang. Perang begitu. 32 ribu Tuhan ngomong. Kebanyakan. Potong. Yang takut. Suruh pulang. Mulai lagi. Hilanglah 22 ribu. Tinggal 10 ribu. Yang itu kurangi lagi. Suruh minum. Minum air. Yang jilat pakai. Nganu. Tinggal. Sisa 300. 9.700. Suruh pulang. Yang egois. Yang gak pernah berpikir. Untuk yang lain. Dia cuma hanya egois. Cuma hanya mau minum saja. Gak perhatikan lingkungan. Dalam keadaan perang dan siaga. Suruh pulang. Selfies. Orang yang selfie suruh pulang. Orang yang takut suruh pulang. Orang yang selfie suruh pulang. Tinggal orang yang siap. Satu lawan 450. Satu pasukan harus kalahkan 450 pasukan. Gimana caranya dikroyok? Banyak gitu. Tapi Tuhan berkata. Bukan karena kekuatanmu. Tapi karena kekuatanku Gideon. Tentu saya merenungkan ini. Tuhan itu menghilangkan keraguan-keraguan dalam hidup kita. Keraguan itu membuat kita gak bisa melangkah lebih maju. Keraguan membuat kita ini berhenti di tempat. Keraguan itu membuat kita. Itu tidak bisa berjalan di dalam ketaatan. Untuk bisa mengalahkan keraguan. Satu hal ini. Taatlah. Waktu ragu. Taat. Menang. Taat. Taat. Petrus jalan di atas air. Dia ragu. Surulah kau. Surulah aku ke sana. Dia jalan. Tapi waktu ragu. Dia tenggelam. Musuh orang percaya itu adalah keraguan dalam hati. Kadangkala terlalu banyak pertimbangan. Terlalu banyak ini. Padahal Tuhan sudah suruh sesuatu. Tinggal kerjakan. Lima hal ini jangan lupakan Bapak Ibu. Di ibadah pertama saya cuma selesaikan tiga poin. Di ibadah kedua ini saya selesaikan lima poin ini. Buang PR-nya. Bukan buang PR-nya. Selesaikan PR-nya. Dan buanglah keraguan. Ada amin. Siapa diberkati Tuhan. Terima kasih.